Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dan kembali lagi dengan saya, channel Elvan Azahid Baiklah teman-teman Di konten kali ini, karena ada teman-teman kita bertanya Apakah dana blokiran pinjaman kita itu bisa digunakan untuk membayarkan cicilan? Begini teman-teman, kenapa bank di saat teman-teman mengajukan pinjaman Dan di saat pencairan, bank memblokir beberapa kali angsuran Misalnya 1 kali angsuran, 2 kali angsuran Bahkan ada bank memblokirnya 3 kali angsuran teman-teman Sebenarnya bank bertujuan seperti ini teman-teman Memang bank menyampaikan kepada teman-teman itu Yaitu dana blokiran tadi itu akan digunakan untuk cicilan terakhir Sebenarnya dana itu ibaratnya dana siaga teman-teman Misalnya teman-teman terjadi kebangkrutan usaha Atau bisa saja mungkin permasalahan perkenomian Dan teman-teman tidak bisa mencicilnya di bulan ini Maka teman-teman bisa menggunakan dana blokiran tadi teman-teman Itu gunanya sebenarnya dana tersebut diblokir Digunakan untuk dana siaga sebenarnya teman-teman Tapi jika teman-teman ingin menggunakan dana blokiran tadi Untuk membayarkan cicilan Teman-teman wajib juga konfirmasikan dulu ke bank Dan menyampaikan ke bank Bahwa bulan ini teman-teman belum bisa membayar cicilan Dengan bermacam masalah misalnya teman-teman ada masalah apa Jadi teman-teman wajib konfirmasikan kepada bank Bahwa teman-teman ingin menggunakan dana blokiran tadi Untuk membayar cicilannya teman-teman Jika teman-teman tidak konfirmasikan Nanti bank tidak tahu Maka teman-teman nanti tidak macet Kalau teman-teman konfirmasikan ke bank Maka nanti orang bank akan membuka blokirnya Jadi bank nanti akan bisa mendebat otomatis Dari dana blokiran tadi Itu gunanya bahwa kita harus konfirmasikan ke bank dulu Untuk menggunakan dana blokiran tadi teman-teman Lalu apakah bulan depannya nanti kita bayarnya 2 bulan Dengan menutupi dana blokiran tadi Ya sebenarnya sih ada baiknya atau bagusnya Dibayarkan 2 bulan sekalian menutupi dana blokiran tadi Tapi jika tidak belum ada uang Atau misalnya programnya belum pulih Ya bayar 1 saja dulu tidak masalah Yang penting diusahakan jangan macet Untuk membayar cucinannya teman-teman Apalagi teman-teman misalnya ke depannya Ingin melakukan top up di bank yang sama Atau di bank Jadi diusahakan lancar agar teman-teman Bisa top up kembali nantinya Jika sudah mau lunas Teman-teman ingin top up Jadi tidak dipersulit Jika teman-teman lancar membayarnya teman-teman Jadi begitu caranya teman-teman Jika teman-teman ingin menggunakan dana blokiran Harus konfirmasikan dulu ke bank teman-teman Dana blokiran tersebut yaitu dana siaga Apabila teman-teman belum bisa membayar cicilan dibeli ini Jadi teman-teman bisa menggunakan dana blokiran tadi Itu gunanya dana blokiran tersebut teman-teman Baiklah teman-teman Itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Jika bermanfaat jangan lupa teman-teman Dukung channel saya ini dengan memberikan like dan subscribe-nya Dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya Dan bila perlu teman-teman Share kepada teman-teman lain Biar kita saling berbagi informasi teman-teman Baiklah teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye nama 2 Bye bye nama 2